Alasan Kenapa Kamu Kehilangan Motivasi Halo Yoters, kamu lagi ngerasa lelah, kehilangan semangat, bahkan menyerah untuk melakukan suatu hal atau pekerjaan? Selamat, kamu sedang dalam fase demotivasi. Fase ini mungkin sering kamu alami tanpa kamu sadari. Nah, kali ini yang on top akan jelasin sebenarnya apa sih pengertian dari demotivasi ini dan cara untuk mengatasi demotivasi. Langsung aja tonton sampe habis ya. Welcome di Udah Tau Belum, tempatnya dapat diinspirasi untuk sukses di usia muda. Yoters, pernah gak kamu ketika di kantor atau di lingkungan sosial kamu, bahkan di sekolah, kamu ngerasa capek gitu, malus buat ngelakuin sesuatu, bawaannya pengen nyerah aja dan gak ada semangat sama sekali? Banyak pasti dari kamu ngerasain ciri-ciri tadi di diri kamu. Nah, itu disebut demotivasi, di mana kamu merasa lelah, kehilangan semangat, bahkan menyerah buat lakukan pekerjaan kamu. Biasanya itu terjadi karena kita merasa tidak dapat mengerjakan sesuatu secara maksimal, baik itu pekerjaan ataupun tugas-tugas yang memang sudah menjadi tanggung jawab kita. Demotivasi bisa disebabkan oleh kondisi kita yang lelah secara fisik, mental, atau emosional karena stres yang berlebih. Ketika rasa stres itu melanda terus-menerus hingga berkepanjangan, kalian akan merasa kehilangan motivasi atau semangat untuk melakukan suatu hal atau pekerjaan. Namun, tidak sedikit dari orang yang mengalami demotivasi tetap berkeinginan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hanya saja ya tidak memiliki semangat untuk mengerjakannya. Tentu saja hal itu akan merugikan dirinya apapun orang yang terlibat di dalam pekerjaan tersebut. Sebenarnya ada tiga jenis dari demotivasi. Ada demotivasi sekolah, demotivasi sosial, dan demotivasi pekerjaan. Contohnya nih, seperti kamu males, jenuh, atau tertekan dengan berbagai macam tugas-tugas di sekolah. Kamu juga bisa terdemotivasi terhadap lingkungan sekitar kamu, seperti berinteraksi dengan circle sosial yang kamu rasa tidak menyenangkan atau tidak memiliki benefit. Tak lupa juga saat kamu kehilangan semangat di tempat kerja kamu, itu pasti berefek negatif terhadap kinerja kamu. Tapi tenang, yang on top punya beberapa cara untuk mengatasi demotivasi, terutama di tempat kerja. 1. Pahami penyebab demotivasi kerja Ini menarik ya Ters, karena demotivasi kerja itu bukanlah suatu hal yang muncul tanpa penyebab. Tapi terkadang kamu nggak sadar sedang mengalami demotivasi kerja. Untuk itu, coba sempatkan waktu dan renungkan apa yang kamu rasakan dan pahami. Biasanya beberapa pemicu demotivasi itu seperti rasa lelah yang menumpuk, Tidak ada kebebasan untuk mengambil keputusan, tidak ada tantangan, kesepian karena terus bekerja, lingkungan kerja yang tidak kondusif, tidak ada kejelasan terhadap keinginan kamu. 2. Berinteraksi dengan orang-orang terdekat Cara ini ampuh untuk menghilangkan demotivasi. Kenapa? Karena kalau kita ngobrol dengan orang-orang terdekat, mereka mungkin akan memberikan jawaban terhadap keluh kesah kamu. Pertanyaan kamu akan terjawab dengan sendirinya jika bisa ngobrol dengan orang terdekat kamu. Rasa kesepian juga bisa hilang, dan semangat kerja kamu bisa balik lagi. Tidak ada salahnya untuk keluarin keluh kesah dengan ngobrol, jangan dipandam sendiri. Akhirnya, kamu bisa termotivasi kembali. 3. Menentukan tujuan dengan jelas Cara ini perlu banget ya, Yoters. Ibarat kamu naik kapal, tapi tidak tahu mau kemana, alhasil kamu cuma terombang-ambing di tengah lautan. Uraikan tujuan kamu dari target yang besar menjadi tahapan yang lebih kecil, Seperti selesaikan draft kerja kamu dulu, lalu brainstorming, mulai pekerjaan, dan report ke atasan. Lakukan satu demi satu agar kamu bisa fokus. 4. Istirahat Yaps, kamu juga perlu mengistirahatkan diri kamu, pikiran kamu, badan kamu, dan hati kamu. Mungkin banyak tekanan selama kamu kerja, mungkin banyak kendala yang kamu alami. Tapi tetap ingat untuk beristirahat sebentar. Jangan takut untuk istirahat ya, dengan ini kamu bisa recharge energi kamu dan bisa produktif kembali. 5. Lakukan hal yang kamu senangi Kamu bisa juga lakukan hal yang kamu senangi, cukup dengan hal kecil yang bisa buat kamu semangat. Mungkin order makanan kesukaan kamu, putar lagu favorit kamu, atau buat kopi susu kesukaan kamu. Dengan ini bisa buat pikiran kamu relax dan ngebuang hal negatif yang menjadi penghambat dalam pekerjaan. Kamu harus tahu, Yoters. Semangat dan motivasi sejatinya akan berkurang setiap saat, dan hal itu wajar, akan terkuras seiring berjalannya waktu. Seperti halnya parameter, jika dosis motivasi kamu berkurang, maka akan menuju ke fase demotivasi. Pahami diri kamu sendiri, dan cari jalan yang terbaik untuk mengisi motivasi kamu, agar full kembali. Itu dia, Yoters. Beberapa cara untuk mengatasi demotivasi. Ingat ya, wajar kok ketika motivasi kamu berkurang. Wajar juga jika kamu berada di fase demotivasi. Tapi ingat untuk terus maju ya. Tetap semangat, stay healthy, and see you on top! Terima kasih telah menonton!